Keluarga korban pembunuhan berencana Arief Sriyono, 32 tahun, mengungkap tabiat istrinya yakni Osi Klarinta atau OJ, 32 tahun. Osi diketahui menjadi otak pembunuhan sang suami sendiri dengan membuat skenario seperti menjadi korban begal. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bekasi, Muhammad Azam. Silakan rekan Muhammad Azam. Ya baik Nina dan juga Tribuners bahwa setelah pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus yang awalnya dikira merupakan korban pembegalan, namun terungkap bahwa itu merupakan korban pembunuhan berencana yang didalangi oleh istrinya sendiri. Korban bernama Arief Sriyono, 32 tahun, ditemukan tewas di Jalan Irigasi Sasak Misran, Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari Kabupaten Tarawang pada tanggal 9 Januari 2023 dini hari. Pihak kepolisian telah menangkap dan menetapkan tersangka Osi Kelaranita yang merupakan istri dari korban dan juga Pandu, 19 tahun, yang merupakan adik ikar korban atau adik kandung daripada tersangka Osi ini. Dan terungkap bahwa motifnya merupakan ingin menguasai harta korban dan juga memiliki pria idama lain. Setelah menangkap dua tersangka tersebut, pihaknya juga menangkap sang esekutor yang merupakan suruhan daripada Osi, yang ini Rizal Nur Firdaus, usia 24 tahun di kampung halamannya di daerah Banyumas. Saat penangkapan juga tersangka ditembak di Mah Panas karena melakukan perlawanan. Kemudian juga pada kesempatan kemarin, Tribun Bekasi sempat mewancarai pihak keluarga yang mengungkap dan mengharapkan agar tersangka ini tak hanya dihukum seumur hidup atau 20 tahun, namun dihukum mati. Kemudian saat ditanya lebih lanjut, orang tua korban atau ayah daripada Arif, ya ini Mulyono, menjelaskan bahwa terungkap bahwa ketika Arif atau korban melakukan perawatan di rumah sakit, yakni cuci darah karena memang dua tahun terakhir ini kondisi kesehatannya menurun karena terkena gagal ginjal sehingga harus diharuskan cuci darah. Ketika orang tua korban mendatangi rumah sakit atau menemani Arif di rumah sakit untuk cuci darah, istri dari korban ternyata bersama pria idaman lain yang mengantar ke rumah sakit dan berboncengan. Awalnya Mulyono tidak mengetahui dan hanya mengira itu teman pria biasa, namun belakangan setelah kasus serungkap ternyata pria yang di memboncengi daripada OSI ini ternyata pelingkuhan atau pria idaman lain daripada korban. Tak hanya itu juga Mulyono mengungkapkan bahwa ketika adik korban tengah bermalam atau menginap di rumah korban dan ketika korban sedang bekerja, OSI membawa pria lain tersebut ke rumahnya dan adik daripada korban tersebut juga awalnya itu hanya mengira teman biasa namun belakangan terungkap bahwa ternyata itu merupakan selingkuhan daripada OSI. Kemudian juga Mulyono mengungkapkan dan menilai bahwa anaknya merupakan sosok yang mulut rajin dan bekerja keras bahkan ketika sakit pun tetap memaksakan untuk bisa bekerja. namun ternyata memang justru diungkapkan bahwa OSI yang tidak mengurus daripada suaminya sendiri bahkan juga hal itu diungkapkan setelah sang anak ini beberapa kali curhat kepada Mulyono dan ingin menyudahi pernikahannya. Kemudian juga untuk dijelaskan oleh Mulyono tersangka OSI juga ini tidak mengurus suaminya bahkan anaknya sendiri dan seringkali keluar rumah tanpa izin suaminya. Demikian ini laporannya. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda. Rakan Muhammad Azam selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ayah korban Mulyono. Mulyono pendiam, bekerja keras, bahkan jika sakit pun menjadang penyakit, bebel pinjal, sembuh berumah sakit dua kali, masih semangat bekerja. Tapi yang sangat membangkatkan adalah istrinya sendiri. Sebagai dana pembunuh dari awal saya sudah curiga sama dia. Alasan rumah dikonferensitas di Poles Krawang yang memang disampaikan adalah satu faktor ekonomi, dua faktor positif dua, cukup, satu yang merupakan ekonomi. Anak saya Arief. Perus lingkuan, dia yang selingkuh, bukan anak saya. Seperti itu. Kalau untuk sakit itu sendiri, dari kapan berhasil terbaru? Sakitnya kurang lebih, di tahun 2020. Kepala sakit tinggal. Arief sendiri terhasil hati nggak soal masalah? Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!